Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Renalkan nama saya Taufik Nur Rahman Dari Politeknik Negeri Cilacap Saya mempunyai sebuah tugas Yang diberikan oleh dosen pengampus Saya Bapak Lutfi Sarifullah Dan Bapak Muhammad Nuruddin Muharram Saya disini disuruh membuat Salah satu objek gambar Dengan menggunakan AutoCAD yang saya buat Di pada saat UTS Mata kuliah gambar teknik Oke Langsung saja kita masuk ke AutoCAD nya Disini tampilan AutoCAD 2014 Seperti ini Berbeda lagi jika Menggunakan AutoCAD 2017 Namun Langkahnya Sama Hanya berbeda di tampilan Disini kita kliknya Nah disini akan langsung muncul Pemilihan template Nah untuk pemilihan template Kita pilih Ak3D.wt Karena kita akan membuat Sebuah objek 3D Oke kita open Nah disini tampilan canvasnya Seperti ini Oke Kita klik home Disini ada gambar rumah Kita klik saja Lalu karena Saya membuat Saya membuat Objeknya itu Lemari Tetapi Hanya Rak lah Oke Dengan menggunakan box Dan Disubstrike Oke kita buat Box Box di klik Box Box di klik Nah Lalu kita Pilih titik awal Untuk Yang harus Menggunakan ukuran Silahkan masukkan ukuran Jika tidak silahkan Klik-klik saja Untuk Titik awal Dan titik akhir Klik Lalu ditarik ke atas Untuk Sebagai Ukuran tingginya Kita klik Nah Untuk mempermudah Pembuatan box Di dalam boxnya Kita Ke arahan Ke top Ini yang Kotak disini Kita pilih top Lalu Kita Rubah Viewnya View style Kontrolnya Ke 2D Wireframe Nah Disini sudah Terlihat Lalu kita Buat box Kembali Di dalam boxnya Nah Kita cari Nursenya Nah Jangan terlalu Mepet ke Bagian Kiri Atau Kanan Hanya Satu sisi Yang harus Ditempel Oke Klik Saja Lalu Tarik Dan Jangan Terlalu Menempel Juga Ke belakang Karena Nanti Jadi Akan Berlubang Bukan Berlubang Dengan Berlubang Apa ya Jadi Akan Tembus Jadi Kita Cukup Sampai Sini Saja Lalu Lalu Kita Klik Klik Saja Yang Ini Keluar Tanda Panah Kita Tanda Panah Yang Bawah Kita Klik Kita Tarik Kat Tetas Tetas Tentu Membuat Kotak Yang Kedua Kita Gunakan Yang Sisi Bawah Sebagai Patokan Nah Mau Kita Buat Lebih Besar Atau Lebih Kecil Itu Bisa Dan Klik Next Next Kembali Yang Mending Jangan Terlalu Memet Kanan Dan Kiri Lagi Oke Kita Klik Nah Kita Klik Lagi Ini Untuk Tingginya Tingginya Untuk Tingginya Kita Rubah Ke Front Nah Ini Ke Left Nah Ini Untuk Tingginya Kita Tarik Saja Yang Mending Jangan Sampai Nempel Ke Bawah Ke Garis Yang Ini Kotak Dalam Ini Kita Klik Saja Nah Karena Ini Masih Nempel Kalau Disubstract Ntar Bisa Namun Kan Tidak Ada Garis Batas Nanti Kita Tarik Lagi Jadi Sekarang Tinggal Substract Substract Ntar Kita Pilih Object Yang Pertama Yang Disubstract Jadi Satu Kita Enter Lalu Yang Kedua Itu Object Yang Menjadi Patokan Lubang Ini Dan Ini Lalu Kita Enter Kalau Kalau Masih Dalam Visual Kontrol Masih Dual D Mungkin Tidak Kelihatan Kita Ubah Ke Concept Tidak 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 di materials kita beri warna atau tekstur di sini kan autodex library oke lalu kita cari kita cari kita cari kita cari kita cari yang kayu atau kan sebuah rak itu terbuat dari kayu biasanya kita pilih salah satu saja lalu tarik ke objeknya yang akan diwarnakan lalu berubah oke sudah jadi sebuah rak nah ini salah satu objek yang saya buat di pada saat pada saat UTS pada saat UTS tapi kan berhubung ini tutorial kenapa harus segini oke kita lanjut saya akan membuat sebuah video tutorial tambahan saya membuat sebuah lengkungan pipa oke kita kliknya di sini kita kita menggunakan template akadiso.dpt karena kita akan membuat awalnya itu dari dua dimensi dahulu oke sudah sudah tampil seperti ini kita buat line kita kita orto on supaya lurus oke kita 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 beri nilainya 100 100 100 100 nah kalau kecil berarti kita kita klik ini lalu kita buat line kembali sejauh dari titik endpoint ini ke bawah 100 kembali nah karena sebuah pipa pipa lengkung itu yang pipa L itu berlengkung kita sudut sudut ini kita fillet menggunakan perintah fillet oke fillet fillet bentar kita klik radius disini ada radius nih kita klik nah masukkan radiusnya karena 100 100 berarti kita ambilnya 50 50 radiusnya radiusnya kita ambil 50 radiusnya first object kita klik second object kita klik nah jadi seperti ini karena ini kalau di klik tuh masih ada 3 object kita gabungkan dengan print of edit 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 kita gabungkan ini pilih apa garis ini multiple kita ya enter nah lalu kita pilih join join habis join kita pilih object lalu enter lalu enter nah setelah jadi ini sudah jadi satu lalu kita buat circle circle kita buat circle dengan diameter center diameter oke harness 100 berarti kita pakenya dengan diameter 30 dan yang di dalamnya kita isi 30 kurangi 5 berarti kita isi 25 enter nah jadi seperti ini setelah itu kita gunakan perlintah sweep ini untuk menyatukan 3 ini ya ini kita enter pilih lingkaran dulu enter lalu pilih ini nah langsung jadi kan oke ini nah jadi kemudian kita substract untuk membuat bolongan itu kita substract substract nah ini kita titik ini garis yang di luar lingkaran yang di luar kita klik nah lalu enter lalu ini pilih objek yang di dalamnya lalu enter nah lalu sudah jadi tapi ini belum jadi ya kita ini masih bentuknya 2 dimensi kita ubah ke 3 dimensi dengan ddv point ddv point ddv point jadi view nya kita ubah ke 3 dimensi nah ini ada di titik 270 berarti kita tambah 45 geser 45 nah jadi 315 yang ini kita tarik ke 30 oke oke pokoknya yang ini itu jarak antara titik ini pokoknya yang titik tan awal ini dari sini itu kalau garis berikutnya itu sekitar 45 lalu klik oke nah jadi sebuah pipa ini masih berbentuk 2d wireframe kita ubah ke conceptual nah disini sudah terlihat lubang lubang lalu kita bisa warnai dengan kerealistik dan materialis materials materials nah disini kita pilih plastik kita pilih plastik yang sesuai yang sesuai yang sesuai nah ini kita close sudah jadi oke oke untuk tutorial mungkin cukup sampai disini bila ada kata yang kurang berkenan atau salah terus untuk tutorial yang salah salah saya mohon maaf karena masih banyak saya masih belajar terus bila ada kata yang kurang berkenan saya mohon maaf terima kasih jangan lupa like and subscribe and comment karena komen anda adalah masukan buat saya saya masih belajar sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih